Selatan sebuah pohon tumbang menimpa dua orang pengendara motor yang tengah melintas. Terima kasih telah menonton! Dua kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumur, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Band Weatherbone Mask, strongest, toughest, hardest. Nama saya Yanti, saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Oh, kami betah soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Kakek muyang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesiv membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan jika terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku dulu pake deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi ternyata aku kasar. Enggak, aku gak mau. Jenterjen tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Jenterjen. Untuk mereka yang bangun lebih pagi. Agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi. Dengan lebih pasti. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin, tanpa didinginkan. Aqua, 100% murni. Nyeri otot nih, neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, keren, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, neoremasil tablet, nyeri dan penjaka. Neoremasil Nuro, neoremasil terus bergerak, terus maju. Prof, kita akan ikuti tim Nilu, izin mengikuti. Ikuti ya, oke. Sekarang ini akan perjalanan menuju ke kontrak pesantren ya, Prof ya. Atau tepat nyantrinya para tokoh-tokoh endurus. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersantraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Nilu, Senin 15 Januari, pukul setengah sembilan malam di Kompas TV.